Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jerem Pauly di channel Jerem Pauly Oke, hari ini aku bakal bahas lagi yang udah banyak di request yaitu penawaran matematika untuk SMBT Ini emang butuh banyak latihan dan butuh banyak trik-trik gitu ya dan setiap soal itu punya trik yang berbeda dan bahkan mungkin ada yang gak ada triknya gitu emang harus pake feeling dan juga nguli gitu ya istilahnya Oke, langsung kita bahas sebelumnya minum-minum segar-segar menanti jangan lupa minum nanti guys bebas oke, ini dikumpulin sama timku soal-soalnya jadi aku langsung bahas ya tahun 61 wah ini ada soal cerita gini ya seorang wanita menerima suntikan penisilin tubuhnya secara betrahap memecam penisilin sehingga satu jam setelah injeksi hanya 65% oke, setiap satu jam berarti 65% ya btw, kalian juga perhatiin gimana cara aku ngerjain soal ya aku biasanya langsung kayak ngeliat angka-angka gitu satu jam 65% langsung aku tulis gitu informasi-informasi yang bisa aku dapet eh, poin ini berlanjut pada akhir setiap jam hanya 65% dari penisilin yang ada pada akhir jam sebelumnya oke, siap setelah kan wanita tersebut diberikan dosi 500MG awal 500MG gitu ya tulis langsung jam 8 jam 8 berapa dosis penisilin yang tetap aktif dalam darah wanita tersebut dengan intervensi 1 jam pada pukul 11.00 oke, berarti kita tahu awalnya 500MG berarti jam 9 500 dikali 65% ya persen mencoret 65 kali 5 325 oke, jam 10 artinya 325 dikali 65% lagi wah ini nguli, nguli dikit ya aku males banget sih kalo harus manual tapi kita bisa pake feeling kayaknya ini ini sampe sini sampe titik tertentu dimana kalian masih bisa ngitung hitung aja ya sebelum pake feeling ini 16 0 3 5 1 19 berarti ini 5 2 1 1 2 oke berarti ini 211,25 oke jam 11 nah ini udah saatnya pake feeling ya kalo aku karena 211,25 dikali 65% itu berat banget buat aku aku gimana caranya aku liat aja depannya tuh kan 2 sama 6 2 kali 5 tuh depannya kan 12 ya mungkin kalo misalnya ada koma-koma jadi 13 atau 14 nah ini kan 3, 3, 3, 2 depannya 1 jadi aku pilih gini pasti gitu sampe feelingnya disitu guys oke lanjut selisih dosis finishingnya tetap aktif dalam drama niktap pada pukul 10 dan 12 oke 10 nya udah ada 12 nya berarti ini 137,31 ini dikali 65% lagi wadidaw jiwa oke kita liat ya ini 6 kali 1 kan berarti sekitar 60-an ya hasilnya 60-an atau 70-an kayaknya 70-an deh karena kan 65 sama 137 kan jadi let's say ini 70-an gitu ya 70, gitu misalnya atau 80-an juga bisa mungkin ya 80-an nah kita tinggal kurangin 211 sama 70-an ini berapa nih 21 kurang 7 141 gitu ini kan gak mungkin sampe gede banget jadi kalo 80-an itu 131 kan 131 berarti ya yang E karena pake feeling gak segede itu gitu gak mungkin segede itu banget gitu palingan maksimum 90 gitu maksimum 90 90 pun 121 ya kan jadi ya 122 gak mungkin 100 kan gak mungkin sampe 100 kan ininya 65 kali 13 ini gak mungkin sampe 100 terus jadi ya tinggal dikurangin terus kalian olah pake feeling kayak gitu ya bukan feeling ya sebenernya lebih ke kayak menganalisa menganalisa dari pilihan jawaban dan itu penting banget oke oke next wah ini banyak grafik-grafik gini ya nah kalo soal grafik-grafik kayak gini kalo aku ya aku liat soalnya dulu nilai tembakau oke tembakau yang diekspor dari Z-Land pada tahun 2000 pada tahun 2000 langsung cari tahun 2000 oh ini tahun 2000 ya kan tembakau mana nih tembakau pasti ada nih informasinya nah 7% yaudah tembakau 2000 berapa tembakau 7% dari 42,6 langsung aja dikali oke 42,6 x 7 nah ini kan masih apa ya masih bisa ditung dengan cepat gitu lah ya jadi 6 x 7 2 4 8 1 2 9 jadi 2,98 gitu oke ini gitu kalo misalnya kalian merasa bisa ditung cepat hitung aja tapi kalo misalnya merasa aduh udah berat nih hitungannya pake feeling pake analisis kayak gitu oke berikut nilai beras dan daging nilai beras dan daging oke beras dan daging 13 x 14 berarti 27% ya yang diekspor dari Zetland pada tahun 2000 juga berarti 42,6 nah ini nih 42 6 x 27 ya ini masih oke lah gitu untuk di ini untuk di apa untuk di kuliah 2 1 5 8 berarti sekitar 11,5 oke 11,5 nah gitu teman-teman ya oke next minum dulu pada tahun 2019 di Desa Manjumili jembatan proyeknya diborong ya 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 jembatan hasil dantang-dantangnya juga hanya 4 orang oke 4 orang yang bekerja dengan jembatan jembatan kesesan dalam 15 hari 15 hari ya tapi jembatan kesesan dalam 6 hari kalo 6 hari berapa orang gitu kan berapa orang nah ini pake konsep jarak waktu kecepatan jarak atau banyaknya pekerjaan itu orang kali hari ya orang kali hari berarti jarak totalnya itu adalah 4 dikali 15 nah sekarang kita mau 6 hari tinggal dibagi 6 gitu coret-coret bagi 3 ini 5 ini 2 coret-coret 2 jadi 10 deh 10 cepat sekali mantap next pak jokok berpaksa membeli 50 kg 50 kg mangga itu 400 ribu ya kemudian pak jokok menjual kota c dengan harga 9 ribu tiap kilogramnya berarti kota c itu 9 ribu per kilo oke karena terlalu lama ditampung ada 1 kg mangga tersebut yang busuk dan dapat dijual di kota c 1 kg busuk ya gini oke maka dari penjualan mangga tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pak jokok mengalami oke 1 kg busuk berarti sisa 49 kg ya 49 kg ini dijual dengan harga 9 ribu per kilo berarti totalnya 49 x 9 1, 8 4 x 9 36 36 tambah 8 4, 4, 1 berarti totalnya adalah 441 ribu ya ini total penjualannya harganya kan 400 ribu berarti pak jokok itu untung untung berapa untung 41 ribu gitu oke gitu teman-teman jadi kalau teman-teman lihat cara aku ngerjain soal mungkin bisa ditiru ya jadi jangan terlalu baca soal itu full gitu langsung ambil inti-intinya lihat angka-angkanya langsung tulis langsung dikerjain oke suatu banknya memakan jangka 9 pegawai 9 pegawai banknya memberi gaji pegawai masing-masing 120 juta pada 4 orang pegawai 120 juta pada 3 orang pegawai dan 25 juta pada 2 orang pegawai rata-rata gaji ke 9 pegawai tersebut adalah oke rata-rata itu adalah total dibagi jumlah orang ya jumlah orang ya nah ada 9 pegawai berarti dibagi 9 oke nah 120 x 4 totalnya 1 x 4 ditambah 150 x 3 ditambah 85 x 2 nah ini tinggal selesain 150 x 4 adalah 720 150 x 3 adalah 450 dan 85 x 2 adalah 170 per 9 ini berapa? ini ditambah ini 6 20 ini ditambah ini adalah 1340 jadi 1340 jadi 1340 bagi 9 tinggal dibagi ya 1 44 44 bagi 9 1 4 36 dikurangi 8 149 lah ya 149 juta kira-kira gitu oke saus tanat A mengandung 30% cuka dan 70% minyak oke A itu 30% cuka dan 70% minyak B itu 10% cuka dan 90% minyak ya minyak jika 2 saus digabungkan digabung ya berarti A plus B nih A plus B untuk mendapatkan 20% cuka 20% cuka nah minyaknya pasti 80% ya karena 20% cuka oke nah kalau kayak gini ya tinggal kalau gini mah tinggal dimisalin ya guys misalnya A ini volumenya ada A ya B ini volumenya ada B oke berarti 30% dari A ditambah 10% dari B itu sama dengan 20% oke 70% dari A ditambah ini yang minyak ya 90% dari B sama dengan 80% nah disini persennya bisa dicoret aja ya guys persennya jadi gak usah di hiraukan persennya jadi kesimpulannya 30A tambah 10B sama dengan 20 dan 70A tambah 90B sama dengan 80 ini 0 nya juga bisa dicoret semua ya jadi 3A tambah B sama dengan 2 dan 7A tambah 9B sama dengan 8 nah supaya B nya kita mau hilangin ya B nya kita hilangin ya atas ini kita kali 9 semua jadinya 27A tambah 9B sama dengan 18 7A tambah 9B sama dengan 8 tinggal di kurang ini 10 ini 20A berarti A sama dengan setengah ya oke tadi kan pertanyaannya berapa persen bagian saus A ya A itu setengah berarti berapa berapa persen setengah itu 50% tada mantap next Nazwa ingin berjualan rujak buah yang terdiri atas nanas papaya dan jambu air oke N P J dia mau biskai 19 ribu untuk nanas 19 ribu 19K 20K untuk papaya dan 21K untuk jambu air dengan bahan-bahan tersebut Nazwa dapat membuat 12 porsi rujak ya 12 porsi rujak 12 porsi jika ia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 60% 60% maka berapakah harga 1 porsi rujak Nazwa wah ini menarik nih jadi kita total dulu nih ya total harganya total harga keseluruhannya ini adalah berapa ya 60K 60 ribu ya total harganya 60 ribu nih 60 ribu dengan 60 ribu itu dia bisa dapat 12 porsi rujak oke jika ia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 60% kita lihat dulu 60 ribu 60%nya berapa sih 60%nya adalah 36 ribu artinya dia harus mendapatkan uang totalnya 96 ribu ya ini tambah ini ini harga yang harus dia dapat nah 96 ribu itu adalah harga 12 porsi rujak jadi proporsinya tinggal 96 dibagi 12 8 ribu gitu ya sebenarnya ini gak ada rumusnya gak ada rumus yang tetap gitu ini cuma pake pengertian dan konsep tentang persen keuntungan rugi dan sebagainya ya jadi kita harus bener-bener paham banget sama konsep untung rugi persen keuntungan dan sebagainya banyaknya katanya disana oke seorang siswa mengejarkan soal matematika dalam 40 menit oke pake kalkulator dan menghabiskan waktu sebanyak 1,5 jam apabila digerjakan tanpa kalkulator oke 40 menit ini pake kalkulator kalkulator ya 1,5 jam 1,5 jam tanpa jika soal berikutnya digerjakan siswa tersebut menggunakan kalkulator selesai dalam waktu 20 menit oke sekarang 20 menit kalkulator kalkulator maka waktu yang diperlukan untuk mengejarkan soal yang sama apabila digerjakan tanpa kalkulator ya ketika pake kalkulator 40 menit ini 1,5 jam ini 20 menit berarti kan lebih cepet 2 kali lipat lebih cepet berarti tanpa kalkulator juga pasti 2 kali lipat lebih cepet istilahnya itu soalnya berkurang setengah awalnya 100 soal jadi 50 soal gitu kan jadi 1,5 jam itu kan 90 menit ya berarti dibagi 2 tinggal 45 menit gitu mantap peluang Starla dan Niko lulus dalam ujian matematika saya betul-betul adalah 0,93 ya ini lulus ya Starla 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 lulus 0,93 dan Niko itu lulus itu 0,97 peluang Starla tidak lulus ya kalau peluang Starla lulus kan 0,93 berarti peluang gak lulusnya itu 1 dikurangi 0,93 0,07 karena peluang itu maksimal 1 dan minimal 0 oke maksimal 1 jadi 1 kurang 0,93 yaitu 0,07 peluang agalnya sedangkan Niko lulus ya berarti Niko lulus kan 0,97 nah ini kan dua-duanya ini kan done ya kalau dalam peluang itu ada done ini dari kalimat ini done jadi peluang A dan peluang B itu peluang A dikali peluang B biasanya gitu dikali dikali ya dikali sehingga ini tinggal 0,97 dikali 0,07 97 dikali 7 adalah 9,46 jadi 0,79 gitu oke soal terakhir perbandingan jumlah buku dan pensil buku banding pensil adalah 5 banding 8 sedangkan perbandingan penggaris dari buku penggaris ya penggaris buku adalah 7 banding 4 oke oke berarti pensil dikurangi buku adalah 12 oke jumlah ketiga jenis alat terus tersebut kalau buku banding pensil itu 5 banding 8 artinya aku bisa bilang buku itu 5x pensil itu 8x kenapa bisa kayak gitu karena kan 5 banding 8 nih 5x banding 8x itu juga 5 banding 8 gitu kan jadi aku bisa kasih x aja jadi ini trik trik cepet kalau ada perbandingan kasih x langsung buku 5x pensil 8x artinya pensil 8x kan buku adalah 5x sama dengan 12 oke 8x dikurangi 5x ya 3x sama dengan 12 berarti x sama dengan 4 oke x sama dengan 4 kalau x sama dengan 4 artinya buku itu adalah 20 dan pensil adalah 32 oke nah lanjut ke yang ini penggaris dan buku penggaris banding buku 7 banding 4 sekarang bukunya ada 20 ya berarti 7 banding 4 kan sekarang bukunya ada 20 20 berarti ini berapa kesini ini kesini kan kali 5 nih berarti 7 kesini kali 5 adalah 35 jadi totalnya adalah 35 ditambah 20 ditambah 32 yaitu 87 gitu teman-teman soal pembahasan kali ini gimana soalnya menurut aku sih seru ya seru dan kayak gak ada rumus tetapnya gitu jadi teman-teman harus memperkuat konsep dan pemahaman terhadap suatu soal gitu banyaknya latihan soal semakin banyak latihan soal semakin lancar juga dan semakin kayak dapet teknya gitu oh ini mah diginiin oh ini mah diginiin gitu nah untuk menemukan teknya itu harus banyak latihan soal oke jadi sekian video kali ini semoga bermanfaat dan semangat semua teman-teman yang mau SNBT jangan lupa belajar berdoa dan juga jangan lupa minum nanti oke sekali lagi semangat belajarnya semuanya see you on another video bye 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 bye